kita lanjutkan masih berkaitan dengan gerak parabola gerak parabola, gerak melingkar jadi disini ada sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut awal 4 radian per sekon, berarti omega 0 4 radian per sekon karena pengaruh dari luar roda mendapat perlambatan sudut sebesar ingat dia mengalami perlambatan percepatan sudutnya alpha sama dengan 2 radian per sekon kuadrat, ingat mengalami perlambatan sehingga roda berhenti berarti omega t nya kecepatan sudut akhirnya 0 radian per sekon kalau dilihat materi ini mengenai gerak melingkar, berubah beraturan gerak melingkar, berubah beraturan yang tentu saja ada tiga rumus sakti yang pertama omega t sama dengan omega 0 plus minus alpha dikali t nilai alpha bernilai positif jika mengalami percepatan dan bernilai negatif jika mengalami perlambatan yang kedua ada omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alpha dikali teta jarak sudut teta ini kemudian teta jarak sudut sama dengan omega 0 dikali t plus minus setengah alpha t kuadrat oke, kita lanjutkan dulu besar sudut yang ditempuh nah, besar sudut berarti jarak sudut teta yang ditanya sebuah titik di tepi roda dari mulai bergerak sampai berhenti tetanya berapa kita gunakan rumus yang ketiga yang ini ya berarti teta sama dengan omega 0 dikali t karena mengalami perlambatan minus setengah alpha t kuadrat masalahnya kita tidak punya waktunya kan tidak ada di sini waktu tempunya tidak ada adanya omega 0 omega ya alpha berarti kita gunakan rumus yang ini ya yang kedua berarti kita gunakan yang ini karena waktunya tidak ada di soal kita gunakan jadi ini kita tidak pakai kita tidak pakai yang ini berarti omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat minus 2 alpha dikali teta omega t nya 0 ya omega t nya 0 kita tulis 0 kuadrat sama dengan omega 0 4 kuadrat minus 2 dikali alpha alphanya 2 dikali teta ya jadi 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 0 sama dengan 16 minus 4 teta 4 teta sama dengan 16 coret coret 1 ini 4 berarti tetanya sama dengan 4 radian 4 radian ini jawabannya ya 4 radian terima kasih Terima kasih.